selamat datang di WD Lens dengan saya Wahyu Darsito kembali lagi kali ini kita bahas mengenai jamur di lensa cuman untuk kali ini kita gak akan nampilin jamurnya tapi saya mau memperkenalkan alat yang kemarin iseng bikin pakai 3D printing ini adalah rear cap yang sudah dimodifikasi jadi teman-teman tau lah, rear cap itu dipasang di belakangnya lensa lens rear cap, seperti ini nah, ini kita tambahkan ada ruangan di dalam rear capnya untuk diisi dengan silika gel ini bagian tubenya, jadi kalau dilihat sebelah dalam ini ada ruangan atau kompartemen ini untuk taruh silika gelnya ini muat sampai 3 pack oke, sebentar nah, kemudian dia juga ada penutupnya ini part penutupnya, supaya silika gel ini nanti gak lepas terus kemudian resikonya nanti kena elemen optik belakangnya lensa jadi kita kasih tutup seperti ini oke, kemudian di bagian depan ini ada flange-nya, ada 3 ini nantinya yang fungsinya untuk mengikat dengan flange mountingnya lensa jadi seperti ini oke, nempel oke, simpel kan? nah, ini saya buat untuk lensa micro 4 third jadi untuk panasonic dan olympus tapi gak menutup kemungkinan bisa juga untuk lensa-lensa lain dibuat desainnya sesuai dengan bentuk mountingnya lensa tersebut nah, di video ini saya ingin masukkan dari teman-teman nih enaknya ditambahin fitur apa lagi kemudian juga warnanya ini ngejering banget pakai filament warna kuning stabilo jadi kurang nyaman untuk dilihat mungkin ada masukan enaknya pakai warna apa apakah mungkin hitam atau mungkin merah atau apa oke, itu saja untuk kali ini semoga bermanfaat sampai ketemu di video berikutnya bye